Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Pilo Zamindar 2011 adalah film yang diperankan oleh Nani sebagai Praven, Jaya Ramaju sebagai PJ dan Raoramesh sebagai Rajanna ini menceritakan tentang cucu sultan yang punya sifat manja, pemalas dan suka berfoya-foya sehingga saat kakeknya harus pergi untuk selamanya dia harus menjalani kehidupan layaknya orang biasa Bagaimana keseruan kisahnya? Eps, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys linknya ada di deskripsi kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya PJ adalah cucu sultan yang selalu mengandalkan uang untuk kesenangan pribadinya dia dengan bangga menyatakan di depan seluruh mahasiswa bahwa kini dia akan menjadi penerus harta kakek yang bernilai ratusan miliar dosen yang bernama Sonu menyuruhnya pergi tapi PJ mengancam akan mengeluarkan Sonu jika dia macam-macam dengannya lalu Sonu melaporkan kelakuan PJ pada rektor kampus tapi mengingat PJ adalah ahli waris pemilik kampus rektor pun memakluminya PJ mengundang semua dosen untuk datang di acara pengesahan warisan yang akan dia terima lalu PJ yang sombong pun pergi di tempat parkir PJ bertemu mantan kekasihnya bernama Sindu Sindu meminta kejelasan hubungan mereka karena dulu PJ berjanji akan menikah dan hidup bersamanya tapi PJ dengan sombong berkata kamu dan aku tak pantas bersama aku bagaikan pizza sedangkan kamu hanyalah daun siri semata carilah suami yang setara denganmu nanti kalau udah nemu aku yang akan tanggung pernikahanmu kasihan dengan putrinya ayah Sindu mengajaknya pulang kampung saja lanjut cerita di kerajaan Sultan Prisnagiri PJ hendak mengadakan pesta Chandra, pengacara almarhum kakek membacakan wasiat surat itu menyatakan bahwa PJ akan mewarisi seluruh kekayaan dengan ketentuan sebagai berikut pertama, PJ harus menyelesaikan gelar sarjana sebagai orang biasa tanpa kemewahan di Srimati Manggama Government Degree College lalu PJ harus selesai dalam kurun waktu 3 tahun dan PJ wajib tinggal di Asrama Rajana di Siripuram dan mengatur hidup dengan sedikit uang berjumplah 2.500 rupiah jika gagal membuktikan kualifikasinya kekayaan akan dibagikan ke Panti Asuhan dan Kuil selain itu, surat yang lain akan diberitahukan 3 bulan setelah bergabung dengan perguruan tinggi tersebut semua orang pergi meninggal di PJ mereka tidak yakin PJ juga tidak akan pernah memenuhi kualifikasi dari kakeknya itu mengingat perilakunya yang sangat buruk singkat cerita, pergilah PJ ke daerah kecil bernama Siripuram untuk bertemu dengan Rajana sesampainya di sana, Rajana menjelaskan aturan jika mau tinggal di asramanya pertama, PJ harus bangun jam 4 subuh lalu melakukan olahraga di pagi hari setelah itu, segera mandi dan belajar 2 jam lalu minum susu setelah itu, melakukan layanan desa seperti kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal lalu pergi ke kampus, pulang belajar lagi jam 7 makan malam dan segera tidur tak ada pilihan lagi PJ pun menyetujuinya ya serama PJ sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar tapi di akhirnya berteman dengan Kanababu Pandila Rambu, Sidatam Pulakesi, Nagaraj, dan Mali mereka akan sekamar dengan PJ lanjut cerita, PJ memerlukan beberapa barang yang harus dia beli dan kebetulan Sindu adalah keponakan dari si pemilik toko Sindu membantunya mengambil barang tapi saat membayar, kartu PJ tak bisa digunakan PJ lupa bahwa dia sekarang lagi kere dan malah mempermalukan diri sendiri namun setelah pertemuan itu, Sindu semakin susah move on dia teringat alasan PJ memutuskannya itu karena Sindu mengekpos kecurangan PJ yang mencoba memfitnah temannya dalam ujian dan semenjak itu, PJ memutuskan Sindu dan mempermalukan Sindu di depan teman-temannya di kampus, PJ tiba-tiba mendapat telpon dari Chandra yang menyatakan bahwa jika PJ bisa mendapatkan gelar sarjana dalam kurun waktu 2 tahun lagi maka PJ bisa mendapatkan kejayaannya kembali karena babu merasa itu sangat tidak mungkin tapi karena kebiasaan PJ suka nyogok dia mendatangi Rajanna untuk meminta sertifikat jika Rajanna mau memberikan jalan pintas PJ akan memberikan 2% hartanya pada Rajanna tapi Rajanna orang yang jujur dia menolak tawaran PJ dan menugaskan PJ 3 bulan lagi akan ada ujian semester jika PJ gagal, sesuai aturan kampus PJ akan dikeluarkan jika itu terjadi, PJ akan kere selamanya ini adalah Pak Udandam dia dosen sasta telugu yang akan mengajari PJ dan teman-teman lainnya PJ menjahili Udandam dan mengadu domba karena babu tapi Udandam tahu itu perbuatan PJ Udandam menampar PJ karena salah menyebutkan bahasa telugunya padahal dia hanya mau balas dendam saja lanjut cerita, kampus hendak melakukan pentas drama untuk mengumpulkan sumbangan tapi peran pelayan belum ditemukan PJ tiba-tiba datang menawarkan diri untuk berperan sebagai pemeran utama tapi karena yang diputuhkan adalah pelayan PJ mau tak mau mengikutinya makbul pelayan Rajanna mengejek PJ PJ yang temperamen menampar makbul dan membuat PJ dihukum membersihkan 40 toilet kotor dan ini adalah pertama kalinya PJ melakukan itu malam harinya PJ membuat keributan karena temannya menceritakan kisah horor yang membuatnya ketakutan dan pagi harinya PJ dihukum lagi mencuci baju semua temannya keesokan hari PJ harus memilih ekstra kulikuler wajib antara NCC atau NNS dia bertanya pada teman-teman apa itu NCC dan NNS itu NNS hanya kontrol lalu lintas sedangkan NCC akan ada lari, ngopi, kemah, dan yang paling asik adalah berkumpul dengan banyak wanita namun saat PJ mengikuti NCC dia menyesal dia sering mendapat hukuman akibat tak patuh sehingga dia memutuskan untuk beralih ke NNS tapi di NNS dia kena sial lagi bajunya keciprakan air dan tangannya masuk lubang terlarang saat dia istirahat karena babu membangunkannya dia cari muka di depan sindu dan membuat nilainya berkurang 20 poin PJ marah dan menampar karena akibatnya PJ kena hukuman lagi dia dijemput paksa keluarga karena babu sesampainya disana dia bingung dia kira dia akan diapain gitu dia malah dipersilahkan makan bersama ibu berterima kasih dengan PJ karena PJ akhirnya ibu bisa melihat anaknya yang sudah 1,5 tahun tak pulang-pulang ayah menambahkan nak, kamu pukul dia tidak apa-apa asalkan jangan pukul perutnya ya dia ada masalah di hatinya jika itu kambuh aku tidak tahu lagi harus bagaimana PJ bertanya mengapa orang tua kena tidak memarahinya ayah malah menjawab anakku pasti melakukan kesalahan makanya kamu marah dan memukulnya saat PJ hendak pulang ayah berpesan agar jangan bertengkar dengan anaknya lagi karena berjuang dengan kehidupan yang lebih layak jika kena berkelahi hidupnya akan hancur seperti nasib mereka bahkan ibu kena pun memberikan bekal makanan untuk dibawa PJ pulang ke asrama tapi di perjalanan pulang PJ malah terjatuh dan dia ke sekitar tak lama Rajana datang mengingatkan bahwa 10 hari lagi dia harus menjalani tes teman-teman PJ kompak berkata dia akan lolos pak sayangnya saat PJ dan teman-teman melakukan rapat mencari solusi kelulusan PJ tangan PJ malah ketiban benteng bukannya sedih dia berkata pada Rajana saat ujian besok seseorang harus ada yang menuliskan ujian untuknya karena tangannya baru sakit dia berharap karena babulah yang mewakilinya Chandra mengetahui itu dan segera menelpon PJ dia tahu kalau PJ hanya bermain drama makanya dia bacakan lagi wasiat kakek bahwa PJ harus menjadi student of the year di tahun ini ditambah lagi Rajana memutuskan bahwa Sindu lah yang akan mendampingi PJ ujian dan akan menuliskan hasil jawaban PJ sehingga PJ dan teman-teman merasa putus asa lanjut cerita Kana dan teman-teman berdoa pada dewa agar PJ bisa lulus karena hanya campur tangan dewa sajalah yang bisa menolong PJ dari sini PJ baru sadar selama dia berteman hanya mereka lah yang tulus berteman dengannya tanpa mengharapkan imbalan apapun ujian dimulai dan Sindu mulai menulis jawaban PJ tapi Sindu heran tak satupun PJ mengetahui jawaban soal dan saat tiba pengumuman ujian PJ dan kawan-kawan memastikan itu akan gagal tapi ternyata PJ lulus ujian teman-teman menyarankan PJ segera berterima kasih pada Sindu karena berkat Sindu dia bisa lulus di sana Sindu malah ngomel-ngomel tapi dia tetap menerima pemberian PJ sedangkan Amiraju cintanya ditolak mentah-mentah di hadapan PJ scene pun berlanjut PJ kembali mengikuti kelas Udandam dia nyeletuk sepertinya telugu ini akan hilang kalau begitu kemana guru-guru telugu seperti orang ini akan pergi ya Udandam tersinggung dia menjawab jika situasinya membuat telugu lenyap aku akan mati sehari sebelum telugu itu hilang bagaimana bisa kamu melupakan bahasa ibu pertimumu sendiri ketika kamu terluka dan menangis bagaimana kamu akan mengerti kebesaran telugu itu PJ lalu dihukum menulis vis waksena tas kas kam botlu sebanyak seribu kali PJ harus memutar otak bagaimana dia bisa menjadi student of the year di kampus dia mendapat saran dari guru sains agar PJ bisa menggapainya Benny berkata berikan sebotol minuman per orang seharga 500 rupiah maka kamu akan mendapat banyak suara kalau mahasiswa wanita yang kamu berikan ke saudara laki-laki atau ayahnya agar mau membujuk teman wanitamu untuk memilihmu PJ mengundang semua temannya dari kota agar mau membiayai rencananya itu lalu mereka semua berpesta sayangnya rencana itu diketahui Rajana sehingga PJ pun harus didiskualifikasi dalam pemilihan student of the year karena melakukan tindak kecorangan Rajana memerintahkan makbul membuang semua barang-barang teman PJ kecuali barang-barang PJ dan mengusir mereka dari asrama tak lama karena babu dan kawan-kawan datang meminta maaf mereka merasa bersalah telah membantu kecorangan PJ dan mengecewakan Rajana yang tulus memberikan mereka beasiswa jika mereka pulang harapan orang tua mereka juga akan sia-sia orang tua mereka pasti sangat kecewa mereka meminta satu kesempatan terakhir dan akan berubah Rajana memaafkan mereka tapi dengan satu syarat jika Rajana sampai melihat mereka bersama PJ maka mereka harus pergi dari asrama teman-teman akhirnya menghiraukan PJ dan membuat PJ kesepian di saat semua orang belajar bersama Udandam PJ tak tentu arah tapi PJ membantu anak SD pulang ke rumahnya karena hujan deras sesampainya di rumah mereka PJ baru sadar rumah itu adalah rumah masa kecilnya dulu bersama ibu dan ayahnya ayah PJ diusir kakek karena berbuat tidak baik menurut kakek oleh karena itu PJ tidak tahu siapa saja paman dan bibinya tapi saat dia menjadi yatim biatu karena sebuah tragedi yang menimpa orang tuanya kakek membawanya untuk dirawat sekaligus menebus kesalahannya karena mengusir ayah PJ perasaan PJ sangat bimbang dia memutuskan pergi dan merelakan semua warisan kakek sebelum itu Rajana menitikkan sesuatu untuknya ternyata isinya adalah foto dan surat kakek yang berbunyi PJ kakek sengaja menitipkanmu kasrama ini karena ayahmu dulu ayahmu meninggalkan semua kemewahanku untuk menimba ilmu disini disini ayahmu memperoleh teman dan kebahagiaan sejati dia bertemu dengan ibumu dan menikahinya tanpa meminta restu denganku sehingga aku mengusirnya dari rumah tapi setelah amarku hilang dan ingin dia kembali padaku Tuhan lebih dulu memanggilnya sebelum aku menebus kesalahanku untuk menebus semua kesalahanku aku ingin kamu belajar di kampus ini seperti yang ayahmu lakukan aku ingin kamu punya pengalaman yang sama seperti ayahmu miliki kamu punya tanggung jawab 40 ribu karyawan oleh karena itu aku akan membuat tantangan untukmu menjadi pemimpin mahasiswa disini harapan terbesar saya kamu bisa hidup bahagia kakek menyayangimu PJ lalu PJ melihat foto Rajana bersama dengan foto ayah ibu dan foto Udandam ternyata Rajana adik kandung ibu PJ dan Udandam adalah ayah dari ibu PJ alias simbahnya PJ Rajana menyuruh PJ memanggilnya paman bukan pak lagi karena PJ adalah keponakannya Rajana menahan PJ pergi dan menyemangati keponakannya itu untuk terus berjuang sampai menang lanjut cerita PJ tersinggung dengan ucapan Amiraju dan anak buahnya yang menghina penampilan teman-teman asrama PJ yang akan mengikuti kontes drama kalimat itu terngiang-ngiang di otaknya dan membuat PJ diam-diam mendatangi asrama Amiraju untuk memberinya pelajaran tapi PJ bingung dia hanya memukul Amiraju tapi kok korbannya jadi banyak ternyata teman-teman PJ lah yang melakukannya supaya PJ tidak dicurigai tak lama datang Babe dengan keadaan mabuk mengatakan hal yang jujur untuk PJ sebenarnya semua teman-teman menunggu PJ melakukan sebuah kebaikan dengan jujur kami lelah menanggung malu atas kelakuanmu PJ karena juga menambahkan bahwa PJ tidak perlu melakukan kecurangan untuk menang seharusnya PJ melakukan suatu kebaikan hingga semua orang yang mau mengikutinya karena kebaikannya itu mereka memutuskan akan bersama-sama berbuat kebaikan dan memberi nama geng mereka pasukan Mahasiswa Pilla Jaminder karena menemani PJ mencari teman yang mau memilihnya namun mereka tidak yakin dengan PJ apalagi sekarang Udandam dan Benny si guru Sains berlombang menangkan jabatan sebagai wakil kepala sekolah Benny menyokok kami dengan minuman sedangkan PJ dan Benny merupakan teman dekat jadi dengan alasan itulah mereka tidak mau memberi suara untuk PJ saat pemilihan Student of the Year nanti lalu PJ mengadakan pertemuan kembali dia menyarankan semua siswa pemilih untuk memberikan suaranya dan menulis alasan mengapa dia memilih Udandam atau Benny lalu PJ melanjutkan kegiatannya mengikuti pentas drama sebagai pelayan dia membayangkan majikanya sendiri adalah dia yang dulu saat masih kaya dan sombong PJ sangat menjiwai dia malah sadar ternyata dia dulu senyibung itu aktingnya sukses dan mendapat banyak teput tangan sedangkan karena memberi kabar bahwa yang menang sebagai wakil kepala sekolah adalah Benny si guru Sains tapi drama dimulai lagi Pak Benny enggan menerima kemenangannya dia berkata tapi yang mereka tulis sebagai kritikan untukku membuatku malu sendiri aku pikir aku dikagumi sebagai seorang pria untuk kebiasaan minumku tapi mereka malah memilih karena kagum dengan cara mengajarku namun minusnya mereka harus menanggung bau rokok untuk mendengar penjelasanku ada pula yang kesal dan malu karena aku sebagai guru mereka kedapatan teler di jalan Benny sadar dia dipilih karena dibutuhkan ilmunya bukan karena mereka menyukai kepribadiannya Benny merasa Pak Udandam lah yang lebih layak menduduki jabatan itu namun Pak Udandam mendadak sakit parah itu karena dia kalah sedangkan itu adalah permintaan terakhirnya sebelum pensiun Benny mendekat dan menyerahkan gelar wakil kepala sekolah pada Udandam BJ juga berkata Bukankah Anda pernah berjanji akan pergi jika Telugu pergi tapi kami takkan membiarkan itu terjadi Pak Anda harus tetap hidup setelah mendengar kalimat itu Udandam pun semangat hidup kembali itu membuat semua orang lega dan bahagia di sisi lain Amir Raju kesal karena nama PJ menjadi baik setelah menyadarkan Udandam tapi walau begitu orang sekasta Amir Raju sangat banyak sehingga dia pasti punya lebih banyak suara PJ dan teman-teman menyadari hal itu tapi mereka punya cara lain yang lebih cerdas dengan melakukan bakti sosial memberi penduduk solusi agar tak sering bertengkar soal kerbau yang tertabrak karena gak kelihatan lalu bersama-sama melakukan kampanye kebaikan lainnya semua kebaikan dan perubahan PJ membuat Sindu semakin tidak bisa move on dari PJ sedangkan Amir Raju dia stres mengetahui banyak mahasiswa condong ke PJ suatu hari Ayah Sukram meninggal dunia karena masalah kasta Amir Raju sebagai pemimpin kasta lebih tinggi pelarang mereka mengkremasi Ayah Sukram jika ada yang melakukan maka itu akan melanggar aturan kasta PJ tak kuat melihat kejadian ini persetan dengan kasta dia menyuruh tiga teman lainnya segera membantu mengurut Ayah Sukram setelah itu PJ mendatangi Sukram untuk berbagi kesedihan dengannya PJ dan teman-teman takkan membiarkan Sukram rasa yatim piatu saat pulang ke Asrama Paman Rajana memberi selamat atas kelulusan ujian PJ pada tahun kedua Paman juga menyuruh PJ segera menemui Sindu di tengah sawah Sindu meminta balikan dengan PJ itu membuat PJ senang dan lagi dia pun diputar singkat cerita debat penentuan sekaligus pemilihan Student of the Year segera dimulai tapi sudah satu jam PJ tak kunjung datang namun di tengah Amir Raju berceramah berceramah omong kosong PJ datang dan langsung mengambil mic-nya PJ memberitahu plannya jika dia memenangkan Student of the Year dia berkata aku memang peminum tapi aku punya hal yang tidak dimiliki Amir Raju yaitu berpikir buat apa coba dia hanya memasang lampu di taman sedangkan ada banyak bangku yang tak layak pakai dan banyak siswa yang harus berdiri saat istirahat lalu lab science kami tidak ada peralatan memadai siswa hanya menggunakan gelas baja tanpa gelas kimia atap-atap banyak yang jatuh dan aku korban pertamanya buat apa Amir Raju membangun air mancur dan patung kasta sedangkan tangki septic tank rusak dan baunya sampai ke dapur tak diurus tidak ada buku yang layak di perpustakaan dan keran air yang mengalir untuk di toilet ini adalah kampus kita dan kita harus memperbaikinya tak hanya itu Pandila akhirnya angkat bicara dia bangga menjadi teman PJ dan PJ layak sebagai pemimpin karena seorang pemimpin adalah orang yang pertama berani merubah dirinya sendiri sehingga bisa membawa perubahan untuk orang lain sedangkan Amir Raju dia terus-terusan menyebut kastanya lebih banyak dan harusnya dia jadi pemenang teman Amir Raju tersadar mereka salah memihak orang apa gunanya kasta jika kelakuan tidak bisa mencerminkan pribadi yang baik itu membuat semua kastami Raju berbalik memilih PJ sehingga PJ memenangkan gelar Student of the Year di kampusnya 6 bulan kemudian PJ dan teman-teman melakukan ujian akhir menggapai gelar sarjana karena Babu telah lulus duluan di semester kemarin dan berhasil mendapat pekerjaan sangat layak itu membuat Raja Nenna bangga padanya tiba saat acara wisuda mahasiswa angkatan PJ Amir Raju protes dan berkata bahwa PJ tak layak mendapatkan gelar dia membongkar kedok PJ yang melakukan drama demi uang warisan kakeknya jatuh untuknya karena Babu menyangkalnya dia berkata apakah kalian tahu apa yang dilakukan PJ sehari sebelum dia terpilih sebagai Student of the Year saat itu sakit hepatitisku kambuh tak bisa ditolong lagi kecuali mendapat donor hati itu membutuhkan 25 lak PJ mendatangi Chandra untuk meminjaminya sebanyak 25 lak untuk membantu temannya yang berharga awalnya Chandra tak mau namun setelah melihat ketulusan PJ Chandra menyetujuinya dia akan memberi PJ 30 lak untuk membantu temannya dengan syarat semua warisan untuk PJ akan hangus karena Babu lebih berarti untuk PJ dan PJ menyetujuinya dari situ mana buktinya jika PJ hanya mengejar kekayaan semata PJ lanjut menyerahkan uang 5 laknya untuk dipakai perbaikan kampus seperti yang kemarin ia rencanakan Sindu bertanya bagaimana PJ akan hidup tanpa uang itu PJ menjawab dulu aku kesini karena takut apakah aku akan berhasil mendapatkan kekayaan kembali atau tidak tapi sekarang semua itu sudah aku lupakan dengan datangnya aku kesini artinya aku sudah menang seumur hidupku uang tak lebih berarti dibanding kepercayaan 2 tahun ini yang kalian berikan untukku bukan hanya guru yang mengajari saya disini tapi hidup dan waktu persahabatan selama 2 tahun dengan mereka adalah hal terindah dalam hidupku PJ meminta agar Rajana memberinya kamar untuk menetap sebagai pengurus kampus ini dan tentu saja Rajana setuju tak lama tak lama Chandra mendatangi PJ untuk memberitahu wasiat terakhir kakek dia berkata jika anda siap untuk menyerahkan kekayaan untuk tujuan yang baik kehendak kakekmu adalah semua hartanya akan resmi menjadi milikmu dengan begitu PJ kembali kaya dengan sikapnya yang telah berubah itu membuat semua orang pun senang di akhir cerita PJ tetap melakukan hidup sederhana dan akan menikahi sindhu sebagai pendamping hidupnya selamanya terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar sampai jumpa di alur cerita berikutnya terima kasih